Aku tidak tahu mengapa aku meraju Untuk siapa aku meraju Aku tidak peduli lagi Kau tidak mau melakukan apapun Kau bahkan tidak mau mengurusi baju papamu Padahal menurut kau peduli pada penampilan Saya Duduklah di sini bersamaku Kembali aku Aku sudah mengawasi adik tetangga Ya, keburu lagi Entah jadi apa rajutan ini akhirnya Aku hanya merajut Merajut dan merajut Saat kau memiliki Anji Jaganya baik-baik Memangnya kesulit situ perantai Anji Duduklah di sini bersamaku Sayang Hei Hei Beberapa orang harusnya tidak boleh memiliki anjing Mereka tidak merawat menjaga dan urusnya Bayang Mereka hanya menunggu anjing itu pulang sendiri Menggongkong dan berdiri di depan pintu Kalo begitu Mengapa tidak kau saja yang mencarinya Kau bisa mencarinya Tidak tidak, itu bukan tugas Mereka bisa menjaga anjingnya sendiri Ya, tapi jika itu sangat mengganggumu Sayang Tidak, itu tentu sudah cukup buatku Duduklah bersamaku Hei Kau sudah berjanji akan berhenti melakukan itu Hei Sekarang Anji itu bermain kejaran Bagaimana kalo dia ditebak mobil Kau selalu berharusinasi melihat sesuatu Tapi tidak ada apa-apa Itu membuatku khawatir dan aku tidak tutup Tidak Tidak Kau selalu berhenti Tidak Tidak Kau selalu berhenti Kau selalu berhenti Siapa lagi yang kau lihat Seseorang akan datang kembali Ada semua mobil mendekat Aku yakin mereka akan pergi ke rumah keluarga Freddy Mobil itu tidak pergi menutup rumah Freddy Mari kita melewati rumahnya dan menuju kemari Bisa siapa saja kan Sini lihat lihat Ya 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 Saya alu Mobil itu tidak berhenti di depan rumah kita Dan tepat berdiri dan berhenti di depan rumah kita Mereka waktu menuju kemari Karena aku belum pernah melihat seperti itu Sebelum jenis di depan rumah kita Ayo kemari Lihatlah Lihat 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 Sayang, sepertinya mobil itu memang menuju ke rumah kita Masih, mobil itu pasti menuju kemari Sayang, sudah lama sekali kita sudah menerima pahamu sebalam ini Itu pasti dia, itu pasti dia Bayangkan jika itu benar-benar dia Itu pasti dia, itu pasti dia sayang Itu pasti dia kalau dia terbalik malam ini juga Itu pasti dia, itu pasti dia Aku datang kembali ke rumah ini Itu pasti dia, itu pasti dia Sayang, sayang, sayang Itu pasti dia, itu pasti dia Mobil itu menuju kemari, arah menuju jangan besar Tidak mungkin, mobil itu menuju kemari aku sudah tidak paham lagi aku sudah tidak paham lagi Kau selalu merasa melihat sesuatu tapi tidak ada apa-apa lah Itu hanya mobil biasa Seseorang mengunjungi orang lain Seseorang kemudian berbalik arah menuju jalan besar Tidak aku mengerti Aku sudah tidak tahan lagi Kau sakit Kau sakit sayang Iya Mobil itu berbalik arah Kau sudah sakit selama setengah tahun Dan kau hanya mau berdiri di depan jendela Semua harus kau hentikan Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi Aku tidak bisa menerima semua ini sayang Aku tidak bisa menerima semua dugaan-dugaan yang salah ini Gustaf Gustaf Sudah meninggal Tidak Tidak Aku ingin mempacara memakamanku Pacara dimana aku bisa menyatakan Bahwa Gustaf Sudah meninggal Hanya itu satu-satunya cara agar kita bisa bangkit Sayang Tidak 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 Kami melaksanakan sebuah obat cara pemakaman Untuk mengenal Gustaf Dan untuk menyatakan bahwa Gustaf benar-benar sudah meninggal Sesuai dengan saran pastor Kami mengundang orang-orang yang mengenal Gustaf untuk datang Dan membawa barang-barang yang mengingatkan mereka kepada Gustaf Kami tidak pernah menyangka ternyata Gustaf memiliki banyak penang Keraganya dibunuhi oleh salib, foto, lili, dan semua hal yang mengingatkan kami kepadanya Sehari setelah pemakaman, dia tetap berdiri di depan jendela menunggu Gustaf Tapi Gustaf tidak pernah pulang Sayang Duduklah di sini bersamaku Temani aku Aku sudah mengawasi Andi Ketanda Siap berkeliaran lagi Duduklah di sini Beberapa orang harusnya tidak boleh memiliki anjing Dia merawat kejahat dan murusnya Dan sekarang anjing itu bermain lagi ke jalan Aku bagaimana kalau dia ditambah mobil Seiring dengan berjalannya waktu semakin sedikit memandang keluar jendela Sedikit demi sedikit kami kembali pada kehidupan kami seperti biasa Sayang Duduklah di sampingku Duduklah di sampingku Kamu selamat menikmati Gustav Gustav tapi kau kan sudah Ibu Gustav Ya Tuhan Kau benar-benar Ibu sangat berlindung sekali Masih Tuhan Ibu Gustav Tuhan Tuhan Aku lapar Aku lapar Tuhan 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 Baru Burukan disini Sedihkan makan Sedihkan makan untuk justru Sayang Tidak ada yang kelenak Ayolah, sediakan sesuatu, gulai kambing yang aku masak maling. Bentar, kami punya gulai kambing, kau bisa makan juga. Gulai almond dari pemakaman. Kau menghilangkan kue almond bagus seperti ini. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya Tuhan Gustaf. Bentar, kami selalu menangis untukmu, nak. Pasti kalian bertanya-tanya dari mana saja aku. Ya Allah, tentu saja sayang. Mengapa kami tidak mendengar apapun darimu? Kami sangat mengkhawatirkanmu, Gustaf. Aku dan teman-teman satu kelasku pergi ke gunung. Tapi aku tersesat di pegununganmu. Ya Tuhan. Aku mencari jalan kembali. Tapi semakin lama aku mencari, aku malah semakin tersesat. Semakin buruk ya. Sampai longsor besar menghadap kami. Astaga. Aku berusaha lari sepenjang-penjangnya. Berusaha lari. Tapi longsornya terlalu besar. Dan terlalu cepat. Lalu? Lalu? Sayang? Aku tidak tahu. Lalu apa yang terjadi, Gustaf? Yang aku ingat adalah pagi ini. Aku bangun dari sumas. Dan berjalan menuju kemarin. Gustaf kemudian membawa kami ke pegunungan. Dan menunjukkan tempat dimana ia tersadar setelah terbawa oleh longsor. Awalnya kami hanya pergi bertiga bersama Gustaf. Kemudian kami membawa polisi. Tapi polisi tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti. Tapi itu tidak mengalah. Ya, itu tidak masalah sama sekali. Karena kini Gustaf sudah kembali. Gustaf kesayangan sudah kembali. Dan kehidupan bisa kami mulai. Kehidupan yang normal telah kembali. Kehidupan lebih tau... Tidak apa-apa ya? Tidak mungkin ayah, tidak apa-apa ya? Ya, bisa kita kalangan? Ya, aku mau perbaiki sepeda-peda kerusaknya lah ya. Kalau kita sepeda, aku lebih tau banyak. Aku dulu ayah, aku mau perbaiki roda belakangnya. Ayah, bentar saja. Ayah, aku kerja. Sayang! Hei! Kalau begitu hitungilah kemejamu, kamu diraihkan kerusaknya kan? Oh iya. Aku mau disini. Ayah, jangan lama-lama. Bu, sekarang sepedaku akan lebih cepat setelah aku mengganti beberapa komponen intinya. Kau harus berhati-hati, nak. Kemarin ibu melihatku mengendarainya hanya dengan roda belakang. Ibu gila. Kau tidak boleh melakukan uang. Itu jemping. Bukan gila namanya. Jemping? Kau melakukan jemping? Tunggu sampai nanti kau punya motor. Ayah juga dulu punya motor. Ayah dulu punya motor? Ya, dan ayah melakukan berbagai macam atraksi sehingga semua perempuan tergila-gila pada ayah. Kalian ini semua saja gilanya. Gila aku itu menurun dari ayahmu. Loh, sekarang motornya kemana ya? Gustaf, sebentar nak. Hah? Motornya kemana? Motornya sudah ayah jual. Kenapa ayah jual? Kondisinya dulu berbeda, Gustaf. Kami memiliki kau butuh biaya dan motor itu harus kami jual, ya kan? Ya, sudah lah. Sayang, berjanjilah padaku kau akan berhati-hati. Panas ini buka. Ayah! Lawan. Ayah, kenapa ayah membuatnya? Ayah langsung menyimpannya. Ayah bisa membuang. Kalau tidak ada kuang, kok tidak mungkin lahir ke dunia ini? Kenapa ayah membuang motor itu? Kuang, Rupiah. Ketika ayah cek, bintang. Ketika ayah cek, bintang. Ketika ayah cek, bintang. Ketika ayah cek, bintang. Ngeriaa. Saya angkut pulahi. Hai! Bagaimana harimu? Apa mau memakan malamnya? Gila ikan. Kesemanganku? Iya! Ketika ayah, tapaknya di siang. Ya! Tentu saja, sayang. Hari pun cukup baik. Tadi ada berada ke kantor. Ada? Apa yang dia inginkan? Tidak ada yang dia inginkan. Dia hanya bilang, Hai, apa kabar? Mungkin dia berdua kita.